Assalamualaikum teman-teman Jadi kita sekarang lagi ada di Sipon Tepatnya Sipon di Kepanjen Kecamatan Kepanjen Jadi kita kesini karena ada tugas dari Bapak Zumroni Jadi Sipon ini Berdiri pada tahun 1903 Jadi ini adalah Salah satu Peninggalan Belanda yang ada di Kepanjen Iya guys So kalau mau tahu keseran kita disini Jangan skip videonya Dan jangan lupa Subscribe, comment, and like Jangan lupa Subscribe, comment, and like Bye-bye Menurut Tasasti Yang ada di ujung barat sungai Molek Bangunan ini mulai didirikan pada tahun 1903 oleh Belanda Sipon adalah aliran sungai yang dibangun tepat di bawah permukaan sungai Tetapi di Kepanjen kondisinya dibangun tepat di atas sungai Alasan pembangunan Sipon ini sendiri dilakukan Karena meskipun di Kepanjen ada dua sungai besar yang mengalir Tetapi ternyata sungai itu tidak bisa dialirkan menuju perkampungan penduduk Bangunan peninggalan Belanda ini adalah sepasang pipa berdiameter kurang lebih 2 meter Yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi di bawah caluran pembuangan Cekungan anak sungai maupun sungai Sipon Metro ini mampu mengaliri bahu sawah seluas 3029 hektare Sipon ini memiliki legger D 105 dengan debit 8000 meter kubik per detik Panjang Sipon sendiri berukuran 2 x 189,75 meter Dengan diameter sekitar 1800 meter Dalam perjalanannya Sipon ini pernah direhabilitasi pada tahun 1988 sampai 1989 dan dilaksanakan oleh PT Barata Indonesia Cabang Surabaya Terima kasih telah menonton!